Hai semua, welcome back to me here again, Zegnos tentunya di channel gua Zegamer Pada video sebelumnya, gua tuh ada ngebahas tentang alasan mengapa PSP gua tuh jelek Serta juga alasan mengapa Warner Bros tuh selalu ngerilis game Batman mulu Nah, jika kalian tuh penasaran sama videonya, kalian bisa tonton aja videonya dulu Yang linknya udah gua sediain di deskripsi Dan pada video kali ini, gua tuh akan ngebahas mengenai Salah satu game terbaik di PSP, yaitu game Dynasty Warrior Strike Force Yang game ini tuh dirilis di tahun 2009 untuk Xbox 360, kemudian PS3, dan juga Playstation 4 Table Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk tonton intronya terlebih dahulu Oke langsung kita akan masuk ke pembahasan ya Jadi game Dynasty Warrior Strike Force ini tuh adalah game yang dirilis oleh Koi Tecmo di tahun 2009 Seperti pada game Dynasty Warrior sebelum-sebulumnya, tetap menceritakan mengenai peperangan tiga kerajaan Tapi ada beberapa hal yang sangat-sangat menarik di game ini, yang itu di game lainnya itu tuh gak ada Nah, jadi di game ini, kita tuh bisa menggunakan berbagai karakter ikonik dari Dynasty Warrior Series Seperti Zouyun, Liu Bei, Lu Bu, Cao Cao, Cao Pi, dan juga berbagai karakter ikonik lainnya Selain itu, kita tuh juga bisa ngejalanin berbagai misi campaign di game ini Dengan tiap masing-masing karakter yang akan kita pakai Di game ini sendiri, itu tuh memiliki gameplay hack and slash Dan juga ada sedikit unsur-unsur JRPG-nya juga, ala-ala game Dragon Nest Yang dimana kita tuh sebagai player itu tuh bisa santai, jalan-jalan di camp Kemudian upgrade berbagai senjata, dan juga menjalankan berbagai side mission yang itu terpampang di map yang ada di camp Serta di game ini, kita tuh juga bisa pakai kostum yang keren-keren Hal yang paling berbeda di game ini, dari game Dynasty Warrior sebelum-sebulumnya adalah Kita bisa pakai semua senjata karakter game Dynasty Warrior Meskipun karakter tersebut tuh gak ahli atau gak menggunakan senjata tersebut Semisal, kita di game memakai karakter Zouyun Nah, si Zouyun yang kita pakai ini, itu tuh juga bisa memakai senjata Lubu Atau Chow Pi atau Chow Chow, Liu Bei, maupun senjata karakter lainnya cuy Jadi asik banget kan Lalu di game ini, kita tuh juga bisa berubah gitu Kayak Kamen Rider gitu atau Super Sentai ya Atau mungkin seperti seri Segaro gitu cuy Yang dimana, ini gue sebut sebagai Ultimate Form Yang di Ultimate Form ini, ini tuh punya kekuatan yang lebih besar dibandingkan mode normal atau mode biasa Dimana kita hanya pakai form yang awal Dan tentunya, kita dengan mode ini bisa lompat tinggi banget Sehingga game ini tuh agak-agak mirip Basara Heroes Yang ini banyak sekali unsur-unsur fantasinya Hal yang menarik di game ini tuh adalah Disini tuh ada musuh yang paling sulit banget buat dilawan guys Yaitu bernama Orochi Nah, kalau setting game Dynasty Warrior itu berada di China Maka Orochi ini tuh adalah orang Jepang Nah, si Orochi ini Itu tuh adalah karakter yang paling susah banget buat dilawan Di antara seluruh musuh yang dilawan di game Dynasty Warrior Strike Force ini guys Dikarenakan, kalau dia nyerang kita dengan karakter kita Yang masih dalam bentuk normal dan tidak berubah dalam mode Ultimate Maka kita bakalan cepat mati dibunuh si Orochi ini Untuk mapnya sendiri, itu tuh sebenarnya kurang lebih sama game Dynasty Warrior yang sebelum-sebelumnya Tapi menurut gue, di game ini itu tuh lebih banyak dan juga lebih keren lagi guys Karena disini, itu tuh ada map yang dimana arenanya tuh terbang-terbang gitu Jadi kalau misalkan kalian pernah main game PUBG Mobile Yang itu ada event mesir-mesirnya itu Yang ada piramidnya, yang piramidnya bisa terbang itu Nah, di map itu tuh ada map yang semacam piramid tersebut yang ada di game PUBG Mobile guys Untuk game yang dirilis di tahun 2009 Menurut gue, game ini tuh sangat-sangat keren banget ya Dan gue yakin banget, kalau misalkan kalian mainin game ini Kalian bakalan menikmatinya Karena game ini gak ngebosenin dan juga lebih banyak hal fantasi di dalamnya Jadi gak kayak game Dynasty Warrior lainnya So itu dia pembahasan gue mengenai alasan mengapa game Dynasty Warrior Strike Force itu tuh Menjadi salah satu game terbaik di PSP yang kalian patut untuk mainkan Jika video ini bermanfaat buat kalian Kalian bisa like dan subscribe channel ini Agar gue bisa terus bikin konten menarik buat kalian semua Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai habis Dan selamat datang di channel ZagGamer Terima kasih sudah menonton video ini